Pemirsa penjelesaian jalan khusus angkutan batubara di Jambi terus dikebut, hanya saja saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Pengerjaan jalan khusus angkutan batubara masih terus berjalan, agar penjelesaian dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Hanya saja masih terdapat kendala yang saat ini dalam proses pembebasan lahan. Gubernur Jambi Alharis mengatakan dalam pembebasan lahan ini ada pihak yang ingkar dengan secara tiba-tiba membatalkan, sehingga pembebasan lahan terhambat. Meski begitu kendala tersebut sedang dalam tahap mediasi penyelesaian, serta telah diproses lebih lanjut di Polda Jambi. Jalan, hanya saja masih ada lahan yang dalam proses pembebasannya, karena ada pihak yang ingkar gitu kan. Sudah dibayar sama satu perusahaan IDP-nya, tinggal perlunasan, mereka tiba-tiba matal. Ya kan, mungkin sudah mulai, nggak tahu apakah mungkin ingin bagi hasil, mungkin tadinya tadi ingin jual lepas. Nah, saya sedang mediasi itu, dan itu juga sedang diproses di Polda Jambi. Dari informasi kita dapat, ada berapa persen dari total pembebasan itu? Kalau jalannya sudah bagus, sudah ada 80 persen lebih jalan ya, tinggal lagi yang dikit itu saja, hamatannya. Masalah pembebasan lahan? Ya. Lebih lanjut, Polda Jambi Alharis menjelaskan sejatinya pekerjaan jalan Batu Barat tersebut sudah berjalan, dan sudah mencapai 80 persen lebih, hanya saja terhambat pembebasan lahan.